Intro Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia merespons isu yang menyebut dirinya meminta uang miliaran rupiah kepada perusahaan yang izin usaha pertambangan atau IUP-nya dicabut Usaha yang namanya menjadi sorotan publik Bahlil membantah dan mengklaim seluruh perizinan tidak dapat dipermainkan menggunakan amplop Gak bener lah, mana ada Sekarang urus-urus izin gak boleh ada macam-macam amplop-amplop Kalau ada yang kayak begitu, ada yang mengatasnamakan lapor ke polisi Kalau gak lapor ke saya, ujar Bahlil Sementara anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto dalam siaran PRC yang mendesak Komisi Pemberontasan Korupsi atau KPK memeriksa Bahlil atas dugaan penyalahgunaan memenang untuk kepentingan pribadi Mulyanto juga mengkritik pemerintah yang hanya melihat pertambangan di Indonesia sebagai lahan investasi bukan lahan pemaksimalan sumber daya alam Ia menyebut, Satgas yang dipimpin Bahlil membuat kerja terkait pertambangan tumpang tindih antara Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM Keberadaan Satgas penatangan penggunaan lahan dan penatangan investasi juga tumpang tindih Harusnya tugas ini menjadi domain Kementerian ESDM karena undang-undang dan kepres terkait usaha pertambangan ada di wilayah kerja Kementerian ESDM bukan Kementerian Investasi Ujar Mulyanto, Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PKS Sebelumnya, BKPM sejak 2022 memang menargetkan pencabutan izin usaha pertambangan pada beberapa perusahaan yang dinilai sudah tidak produktif Total, izin yang telah dicabut oleh pemerintah diklaim mencapai 2078 IUP dan hak guna usaha atau HGU lahan sawit Namun, setelah pencabutan dilakukan Menteri Bahlil disebut mematok harga miliaran rupiah atau penyertaan namanya dalam saham perusahaan jika ingin IUP-nya diaktifkan kembali Terima kasih